Halo ko friends kita kerjain soalnya bareng-bareng yuk Nah jadi kita diminta mengerjakan pengurangan berikut nih ko friends Dengan menggunakan garis bilangan Negatif 2 dikurangi dengan 3 sama dengan titik-titik-titik Nah berarti ko friends kita lihat soalnya kita diminta menggunakan garis bilangan ya Kita ingat-ingat dulu yuk Contoh garis bilangan yang seperti ini ya Nah ko friends sudah melihatnya kan Kemudian nih ko friends kita juga harus tahu dulu Kalau dari garis bilangan nih ada yang dapat kita ketahui Yaitu namanya bilangan bulat positif Nah ini adalah bilangan bulat yang letaknya di sebelah kanan angka 0 ya Contohnya nih ko friends ada 1, 2, 3, dan seterusnya ya Nah kemudian nih ko friends ada juga yang namanya bilangan bulat negatif Nah kalau ini adalah bilangan bulat yang letaknya di sebelah kiri angka 0 ya Contohnya ada negatif 1, negatif 2, negatif 3 Dan seterusnya ya Nah gimana ko friends sudah paham kan Sekarang supaya ko friends semakin bisa mengerjakan soalnya Kita juga harus ingat-ingat dulu nih Kalau dalam garis bilangan itu ko friends Apabila semakin ke kanan letaknya Maka nilai bilangannya akan semakin besar nih Dan kalau semakin ke kiri letaknya Maka nilai bilangannya akan semakin kecil ya Nah sekarang ko friends kita perhatikan negatif 2 dikurangi dengan 3 Untuk menghitungnya ko friends juga harus ingat-ingat nih Kalau misalnya ko friends ada disini negatif A ditambah dengan negatif B Nah ko friends perhatikan disini operasi hitung penjumlahan ko friends itu bertemu dengan tanda negatif Nah berarti ko friends itu bisa kita tuliskan menjadi negatif A dikurangi dengan B ya Nah disini operasi hitungnya berubah menjadi pengurangan Nah sehingga ko friends kalau misalnya Ada negatif A dikurangi dengan B ko friends Bisa kita tuliskan negatif A ditambah dengan negatif B ya Nah berarti ko friends kalau negatif 2 dikurangi dengan negatif 3 Bisa kita tuliskan seperti apa? Tepat banget bisa kita tuliskan negatif 2 ditambah dengan negatif 3 ya Nah gimana ko friends sampai sini sudah paham kan? Nah sekarang ko friends yang berikutnya ini Kita akan mengerjakan pengurangannya dengan garis bilangan nih Berarti kita buat dulu yuk garis bilangannya sama-sama yang seperti ini ya Nah kemudian ko friends untuk mencari tahu hasilnya itu Kita perhatikan dulu nih bilangan yang pertama adalah negatif 2 Maka kita cari tahu dulu nih letaknya bilangan negatif 2 Pada garis bilangan ya Negatif 2 ini bilangan bulat apa sih ko friends? Betul banget bilangan bulat negatif ya Karena adalah bilangan bulat negatif Maka ko friends disini akan kita mulai dari angka 0 ya ko friends Untuk membuat garis bilangannya Dan disini kita gambarkan garis putus-putus berwarna biru Kita ingat ya tadi kalau bilangan bulat negatif itu berada di sebelah kiri angka 0 Berarti nih ko friends dari angka 0 kita akan bergerak 2 langkah nih Tetapi ke arah kiri Nah kita bergerak bareng-bareng 1, 2 Sehingga berhenti disini ya kakak beri tanda garis putus-putus berwarna merah muda Ini adalah letak bilangan negatif 2 nih ko friends Nah maka di atas tanda panahnya kita tuliskan bilangan negatif 2 ya Kemudian ko friends yang berikutnya kita perhatikan bilangan yang kedua yaitu negatif 3 nih Nah disini negatif 2 ditambah dengan negatif 3 Karena negatif 3 ini adalah bilangan yang kedua Maka dari garis putus-putus berwarna merah muda ini ko friends akan kita lanjutkan Karena ditambah dengan negatif 3 Dan karena bilangan bulat negatif itu berada di sebelah kiri angka 0 Maka dari garis putus-putus berwarna merah ini kita bergeraknya ke arah kiri ko friends Dan sebanyak 3 langkah ya Kita mau langkah sama-sama 1, 2, 3 Sehingga berhenti disini ya kakak tandai dengan garis putus-putus berwarna hijau Nah di atas tanda panahnya kita tuliskan bilangan negatif 3 ya ko friends Jangan lupa nih Nah sekarang tinggal kita cari tahu nih hasilnya atau titik-titiknya ini harus kita isi dengan angka berapa Caranya gampang ya jadi ko friends untuk mengetahui hasilnya Kita perhatikan nih ko friends Dari garis putus-putus berwarna biru yang ada pada angka 0 Ke garis putus-putus yang terakhir nih yang berwarna hijau Itu ada berapa langkah sih? Nah ko friends perhatikan disini bergeraknya ke arah kiri ya Tinggal kita hitung berapa langkah 1, 2, 3, 4, 5 Nah ko friends 5 langkah ke arah kiri Kalau ke arah kiri maka bilangannya adalah bilangan bulat nih Negatif betul maka hasilnya adalah negatif 5 ya ko friends Sehingga bisa kita tuliskan Kalau negatif 2 dikurangi dengan 3 itu adalah negatif 5 Nah artinya sudah selesai ya ko friends Pembahasan soal kita kali ini Tetap semangat belajarnya ya Sampai jumpa di video berikutnya Saturday Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya